Halo sahabat youtube kita jumpa lagi di channel saya di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara bisa mendapatkan barang yang sangat sangat murah oke ikuti dan tonton terus videonya oke teman-teman kita bahas tuntas tentang masalah dunia usaha sebenarnya usaha itu semua itu bisa dimainkan teman-teman tergantung kita bagaimana cara untuk membuang barangnya nah paling tidak kita itu bisa berpikir untuk supaya otak kita itu benar-benar bisa mencerdaskan tentang dunia lapangan kerja nah seperti halnya begini teman-temannya selalu saya di apa mendapatkan komen atau komentar ya di channel saya bahwasannya mereka itu menginginkan barang yang sangat murah seperti itu ya jadi sebenarnya itu semua itu bisa gak ada yang gak bisa tergantung kapasitas kemampuan kita kemampuan dari segi keuangan kemampuan dari skill kita kemampuan dari lubang atau yang kita kenal paling gak kita itu harus minimal tahu alur atau jalurnya seperti itu teman-teman nah mereka menginginkan harga yang sangat murah ya kan nah sementara mereka bertanya dengan saya mereka menjawab bahwa pernyataan yang saya buat itu adalah harga yang masih diangka masih kategori tinggi nah oke kita langsung bahas aja teman-teman baik urusan untuk produksi atau urusan untuk barang tentunya barang itu tersipta tentunya ada yang menciptakan ya kan nah tentunya ada pabriknya ada dari segi pembuatannya ya kalau penginginkan barang yang sangat murah itu caranya ya kita harus persiapkan model yang sangat besar teman-teman karena apa karena kita langsung berhubungan dengan langsung pihak yang terkait untuk masalah keterkaitan dengan distributor seperti itu teman-teman ya kita bahas lagi menginginkan suatu barang yang sangat murah saya arahkan langsung saja teman-teman ya jika mampu Anda ingin mendapatkan barang murah maka berposisilah di posisi distributor A1 artinya jika Anda berposisi di distributor A1 artinya Anda menjadi raja barang tersebut artinya mereka di handle oleh kalian di video ini saya menunjukkan kepada satu orang yang kokoh ingin punya barang di angka yang sangat murah berarti saya sarankan dan saya langsung tunjukkan langsung berposisi di distributor A1 pertanyaannya berapakah modalnya dan mampukah Anda yang berserikeras untuk mendapatkan harga di angka murah maka partainya paling gak minimal siapkan dana 1 miliar iya serius teman-teman jika menginginkan di posisi A1 paling gak Anda yang merasa aja ya siapkan dana di angka 1 miliar setelah itu kalian menyalurkan di berbagai distributor distributor yang lain seperti itu teman-teman bagaimana masuk akal gak masuk akal baik langkah yang kedua Anda silahkan menduduki atau berposisi di jalur A2 bagaimana caranya caranya Anda harus berposisi sebagai grosir jadi kalau kalian atau teman-teman atau Anda yang merasa aja ingin mendapatkan harga di angka murah maka persiapkanlah dana sekitar anggaran 500 juta rupiah itu memang sudah kalkulasi saya untuk mencapai posisi di distributor A2 ya ini serius teman-teman serius teman-teman di angka nominal 500 juta atau setengah miliar itu Anda posisi sudah di posisi jalur A2 jadi Anda nanti masih berposisi unggul kalian mungkin teman-teman jika berposisi di A2 Anda adalah orang yang tinggal merekrut para marketing para pemasaran atau para sales-sales bagian lapangan Anda bisa saya katakan sangat jempol teman-teman artinya kalau Anda menginginkan dengan harga yang murah memang urutannya seperti itu jadi seperti ini teman-teman yang merasa jadi istilahnya itu berbagi berbagi rezeki jadi lebih baik untung 100 rupiah daripada untung 1000 rupiah kenapa 100 rupiah lancar 1000 rupiah hanya cuma sekali seperti itu teman-teman jadi jangan apa jangan seenaknya sendiri teman-teman itu sah-sah saja menginginkan menginginkan sesuatu hal yang diangka ingin punya keuntungan besar yang namanya bisnis ya yang namanya usaha ya gak ada salahnya karena udah usaha tapi saya langsung arahkan berarti jalurnya yang seperti tadi yang saya terangkan teman-teman seperti itu oke jadi buat kalian yang merasa yang merasa saja pada salah satu orang yang meminginkan diangka yang harga murah jadi siapkan jadi siapkan saja modal kalian modal anda supaya anda bisa menduduki diantara posisi A1 atau A2 saya sendiri juga tidak tahu posisi saya di jalur A3 A4 atau A5 itu saya juga kurang tahu yang pasti saya mendapatkan barang sudah diangka yang harganya relatif sangat sangat murah sudah banyak klien atau rekan-rekan bisnis atau usaha yang mengambil barang dengan saya itu sudah banyak jadi tinggal anda saja mau menerima atau tidak dan silahkan bandingkan harga saya di berbagai harga-harga yang lain silahkan cek di harga online dengan harga saya apakah saya lebih mahal atau lebih murah oke seperti itu teman-teman ya oke terima kasih itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan diri saya ini bermanfaat untuk kalian dan bisa membangun usaha kalian dan bisa berpikir lebih maju ke depannya dan bagi kalian yang belum pernah menonton video saya baru kali ini menonton video saya baru mengikuti sekali ini maka silahkan klik tombol subscribe-nya dan klik nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terbaru tentang video saya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati